Hujan lebat dan angin kencang juga menyebabkan tiang listrik di Jepaka Putih, Jakarta Pusat, Tumpang. Tiang listrik bertegangan tinggi tersebut menimpa mobil yang ditumpangi seorang ayah dan dua anaknya. Tiang listrik bertegangan tinggi yang berada di jalan Rawa Sari Selatan, Jepaka Putih, Jakarta Pusat, Roboh dan menimpa sebuah mobil. Mobil yang ditumpangi seorang pria dan dua anaknya ini mengalami kerusakan cukup parah pada bagian depan. Kejadian bermula saat hujan terlas disertai angin kencang melanda ibu kota Ragusiang. Tiang listrik yang berada di sisi kiri tiba-tiba roboh dan menimpa tembok serta mobil. Pemilik mobil baru saja menepi di bahu jalan untuk mengantar anaknya ke klinik kesehatan. Meski sempat panik lantaran masih adanya aliran listrik bertegangan tinggi, namun pemilik mobil dan kedua anaknya berhasil menyelamatkan diri. Setelah sempat disterilisasi agar tidak ada warga yang mendekat, proses evakuasi baru dilakukan petugas damkar setelah pihak PLN mematikan aliran listrik. Terijakarta Rani Sanjaya melaporkan. Terijakarta Rani Sanjaya melaporkan.